Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Bapak Ibu, sahabat channel di Mr. Slam channel Channel tentang informasi seputar kepegawaian Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini Kami akan mencoba untuk membahas Mengenai permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di lapangan Ketika penyusunan dan pengisian SKP Tentunya di Ekinirja BKN Banyak masalah-masalah yang timbul Yang komen di Youtube kami, di video Youtube kami Kaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bapak Ibu semuanya Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Kami akan mencoba untuk menjawab ya Kaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh rekan kita ya Mengenai bagaimana cara menempelkan link Di Ekinirja ya Kaitan dengan pengisian bukti dukung Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk membahas mengenai itu Bapak Ibu Tentu saja Bapak Ibu harus paham ya Mengenai caranya untuk Agar Pengisian Bukti dukung ini bisa Terbaca dan benar Nah, sebelum kita bahas Bapak Ibu Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Di video dan channel kami Bapak Ibu Tentu saja Dukungan Bapak Ibu sangat berarti Dan sangat berharga bagi kami Tentunya kami tidak bosan-bosan untuk selalu Mohon partisipasi Bapak Ibu semuanya Jangan lupa untuk hidupkan lonceng notifikasi Agar Bapak Ibu tidak tertinggal Kaitan dengan update video yang kami rilis Di Mr. Slam Channel Dengan tema-tema yang berbeda Tentunya jangan sampai Bapak Ibu tertinggal Kami berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu Dalam keadaan sehat selalu Kemudian dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan setiap urusannya Amin Ya Rabbal Ahlemin Baik Bapak Ibu Saya sudah masuk Di Halaman Portal BKN Saya sudah masuk di akun Saya sendiri Bapak Ibu Nah, ini seperti ini Nah, kaitan dengan Pengisian link Nanti kita coba Tetapi sebelum kita masuk Membahas Apa Bapak Ibu Bukti dukung Tentunya Bapak Ibu Harus sudah mengunggah Kaitan dengan bukti dukung Yang Bapak Ibu Akan isikan Di Google Drive Nah, seperti ini Bapak Ibu ya Google Drive saya Nah, ini Saya sudah mengupload Untuk bulan Maret Ini Bapak Ibu ya Ini bulan Maret Kaitan dengan bukti dukung Yang saya Upload Nah, yang Kaitan dengan Pengisian bukti dukung ini Nanti akan kita buka Linknya Ya, Bapak Ibu Di Bukti dukung Kinerja Agar bisa terbaca Baik Bapak Ibu Kita masuk ke E-Kinerja dulu Kita Kalau kita masuk Dalam halaman E-Kinerja Kita langsung disuguhkan Pada Tampilan seperti ini Nah, untuk menghitung Untuk Mengisi bukti dukung Kita klik saja Bapak Ibu Di penilaian Oke Oke Baik Jangan lupa Bulannya Bapak Ibu Ini karena bulan Maret ya Saya akan mengisi Rencana aksi Bukti dukung Dan feedback berlaku Bapak Ibu Kita buka rencana aksi Bapak Ibu Nah, di rencana aksi ini Bapak Ibu Saya ada 6 6 RHK Ini tergantung Bapak Ibu isi ya Di RHK Awal tahun kemarin Yang Bapak Ibu isi Ada berapa Nah Pada kesempatan ini Kami Saya sendiri akan Menyelesaikan 2 Kegiatan Ya Di bulan Maret ini Bapak Ibu Yang pertama Ini kaitan dengan Dokumen RHK keempat Yaitu Terlaksananya Kepengawasan Ujian Sekolah Tahun pelajaran 2022-2023 Oke Kita klik Oke ya Bapak Ibu Oke Setelah itu Ada satu lagi Bapak Ibu Kaitan dengan Pengembangan Profesi Ya Ini Saya mengikuti Workshop Misalnya Terlaksananya Pengembangan Pengembangan Diri Berupa Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka Oke Implementasi kurikulum Merdeka Oke Kita klik Nah Bapak Ibu Setelah Bapak Ibu Sudah isi Rencana aksi Dua ini Maka Kembali Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Bulan Maret Misalnya Ada dua Atau tiga Kegiatan Maka Bapak Ibu Bisa masukkan ya Di masing-masing ini Seperti ini Oke Kita kembali Bapak Ibu Kemudian Di bulan Maret Juga kita isi Mohon maaf ya Bapak Ibu Ini Banyak kendaraan lewat Kita bukti dukungnya Kita isi Kita lihat Bapak Ibu Yang kita isi tadi Di RHK Nah ya RHK nya sudah terisi ya Maka dia akan link masuk ke sini Dan ya Ini ada dua Bapak Ibu Baik Kita masuk saja Di Terlaksanya Pengembangan Berupa Workshop implementasi Kita Tambahkan Bapak Ibu Oke Sebelumnya Kita masuk ke sini Bapak Ibu Di Google Drive Ini bukti dukung Maret Bukti dukung Maret Bukti dukung Maret Oke Ini punya saya Nah Bagaimana Bapak Ibu Agar link itu Bisa terbuka Maaf Bapak Ibu Ini Saya Membuatnya Berupa folder Jadi kalau folder Nanti yang di klik Yang Kita coba ya Klik ya Seperti ini Bapak Ibu Oke Nah Ini ada Beberapa isi Bapak Ibu Ini Bukti Kepengawasan Ujian sekolah Ini SK nya Kemudian ini Sertifikat Workshop nya Bapak Ibu Nah Oke Kita kembali lagi ya Bapak Ibu Ini Saya masukkan Dalam satu Folder Jadi Biar tidak Terpecah-pecah Untuk bukti dukungnya Jadi Terorganisir Setiap bulannya Sudah ada Bapak Ibu Tinggal Bapak Ibu Buka link nya Nah caranya bagaimana Klik kanan Titik tiga ini Bapak Ibu Klik Ya Kemudian kita Bagikan Oke Nah Kemudian Ada tanda Di batas ini Kita klik Bapak Ibu Kita Check list Siapa saja Yang memiliki link ini Kemudian Kalau sudah selesai Kita klik Salian link Oke Kemudian selesai Nah Kita masuk ke SKP Bapak Ibu Cara pengisian bukti dukung Oke Disini Tambah Sertifikat Workshop IKM Oke Kita Masukkan link nya Oke Caranya seperti ini Bapak Ibu Kita control V saja Biar cepat Kemudian Oke Bentar ya Bapak Ibu Kita geser dulu Oke Nah Untuk Kuantitas Kualitas Dan Waktu Dalam satu RHK kegiatan Maka isinya sama ya Bapak Ibu Kita Tambahkan Coba Dokumen Sertifikat IKM Link nya Control V Jangan lupa Bapak Ibu Nah Seperti ini Kemudian Oke Satu lagi Untuk waktu Dokumen nya Adalah Sertifikat Workshop Link nya Kita Oke Nah Seperti ini Oke Bapak Ibu Kalau Kalau Bapak Ibu Mau ngecek Link nya Isinya Apa Apa saja Klik aja Bapak Ibu Seperti ini Nanti dia akan muncul Nah Seperti ini Nah Dia Semuanya akan muncul Dalam satu folder Bapak Ibu Jadi Tidak perlu Bapak Ibu Satu-satu Ya Bapak Ibu Kaitan dengan Ops Maaf Bapak Ibu Posisi Adhan Baik Bapak Ibu Kita lanjutkan Kaitan dengan Pembahasan kita Maaf tadi Adhan Kemudian kita Melaksanakan sholat Kita lanjutkan Kembali Bapak Ibu Bapak Ibu Sebelum Bapak Ibu Masuk Dalam Google Drive Bapak Ibu Saran kami Bapak Ibu Buat satu folder Ya Untuk Seperti ini Kita kasih nama Bukti dukung Maret Misalnya Kemudian Bapak Ibu Kegiatan di bulan Maret Yang akan dilaksanakan itu Bapak Ibu Upload datanya Masukkan datanya Kemudian Kalau sudah Bapak Ibu Masukkan dalam Satu folder Maka Bapak Ibu Upload saja Ke Google Drive Bapak Ibu Caranya apa Klik Klik Ini ya Bapak Ibu Baru Kemudian upload Folder Nah nanti Bapak Ibu Pilih Mana yang akan Di upload Contoh Seperti ini Nah Bapak Ibu Pilih Nanti folder Mana yang akan Bapak Ibu upload Nanti dalam Penguploadan itu Semua folder Akan masuk Isinya Jadi Tidak bingung lagi Baik Bapak Ibu Kita lanjutkan Kemudian Yang kedua Ini Terlaksananya Pengawasan Ujian sekolah Kita tambahkan saja Bapak Ibu Misalnya Dokumen Dokumen Pengawasan Ujian sekolah Link Linknya bagaimana Bapak Ibu Ya tetap Yang tadi itu Bapak Ibu Kita masukkan Ctrl V Oke Jadi link ini Tadi Bapak Ibu Bisa digunakan Untuk Semua RHK Dan bukti dukung Yang Bapak Ibu Isi Karena dalam Satu file Ada semua Di situ Dokumen Pengawasan Ujian sekolah Oke Kita buat link Tempelkan Ctrl V Jangan lupa Bapak Ibu Kemudian Waktunya Jama Dokumen Oke Ctrl V Jangan lupa Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Tidak bolak-balik Membuka Google Drive Untuk Buat link Karena Bapak Ibu Cukup satu kali saja Karena dalam satu folder Bapak Ibu Oke Kita klik Nah Lebih simpel Bapak Ibu Oke Setelah itu Kita tambahkan Untuk realisasinya Satu Dokumen Kemudian Bukti dukungnya Teridentifikasi Bukti Teridentifikasi Kita aja ya Bapak Ibu Oke Ini Oke Kita tambahkan Untuk kuantitasnya Kualitasnya Kita buat 90% Bukti Dukung Teridentifikasi Oke Kita klik Oke Kemudian Untuk waktu Kita klik Satu bulan Ketepatan waktu Oke Kita klik Nah Seperti ini Jadi Bapak Ibu Semuanya sudah ada Kita buka Klik ya Untuk ngeceknya Keluar semua Bapak Ibu Dalam satu folder Jadi Tidak Terpecah-pecah Lebih gampang Lebih simple Oke Bapak Ibu Demikian Kaitan Dengan cara Menempel link Di bukti dukung Pada SKP Di RHK SKP Tahun 2023 Ini Di Ekinirja Mudah-mudahan Ini bisa membantu Bapak Ibu Dalam pengisian Dan tentunya Ini menjadi referensi Bagi kita semuanya Agar Lebih mudah Mengisi SKP Untuk Keperluan Kelengkapan Data SKP kita Kita ketemu lagi Bapak Ibu Di video selanjutnya Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Di Mr. Slam channel Di video kami Tentunya Dukungan Bapak Ibu Kami tunggu-tunggu Dan Terima kasih Atas Partisipasi Bapak Ibu Semuanya Kita ketemu Di video selanjutnya Dengan tema Dan informasi Yang berbeda Terima kasih Atas perhatian Bapak Ibu Semuanya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya